Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sebuah toko mebel di kawasan Jalan Banjar Sugihan, Surabaya, Ludes terbakar api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa inilah kebakaran yang melalap sebuah toko mebel di kawasan Jalan Banjar Sugihan, Surabaya pada Senin malam. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh isi toko dan gudang dua lantai yang berisi mebel dan bahan mudah terbakar. Selain melalap habis seluruh isi toko, api juga membakar sebuah mobil yang berada di dalam gudang. Api baru bisa padam setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan 17 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini pemirsa, namun nilai kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Yang terbakar ini kebakaran, ini di belakangnya itu ase kosong, aja saya ini sebuah lantai. Ini sebuah lantai yang ditempat, itu sebuah lantai yang berbezir. Yang terlibat, jelanya terlibat tapi rumahnya kotor. Terus sama di dalam ini masuk, ada rumah kotor juga yang habis dikontrak, kontrakannya ada pulsa. Masuk gang ini ada rumah, itu juga habis. Tapi tidak ada kebunyinya dan Alhamdulillah kejadian ini juga tidak ada korban. Tidak ada korban, cuman petugas tadi yang apa katinya teman.